Dari Wall Street, kemudian juga dari Eropa Pemirsa, kita juga akan melihat seperti apa update dari Bursa Asia yang juga cenderung bangkit ke zona hijau pada perdagangan ataupun penutupan di hari Kamis kemarin karena The Fed memproyeksikan suku bunga tetap mendekati 0 hingga 2023 atau mempertahankan kebijakan moneter longgar. Gubernur The Fed Jerome Powell menekankan Bank Sentral tidak akan menaikkan suku bunga sampai ekonomi. Amerika Serikat menunjukkan bukti nyata sepenuhnya pulih dari COVID-19. Ada pun kurva Yield US Treasury naik karena jaminan The Fed tersebut. Investor tampaknya diyakinkan oleh The Fed pada dukungan kebijakan berkelanjutan. Market pun bersiap untuk nada hawkis mengingat membaiknya prospek ekonomi di picu stimulus fiskal. Kekhawatiran inflasi mendorong imbal hasil obligasi naik tajam dalam beberapa pekan terakhir dan mendorong rotasi saham pertumbuhan ke saham-saham yang dilihat dari segi value. Indeks acuan regional MSCI Asia Pacific Index tidak termasuk pasar Jepang menguat 0,87%. Dan berikut pemirsa data-data mengenai pergerakan dari pembukaan Bursa Asia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dimana pada pagi hari ini Nikkei Jepang melemah 0,64% mengikuti penutupan dari Bursa Wall Street ya. Di kisaran 30.024, Kospi Korea Selatan juga melemah cukup dalam 1,25%, 3.027,7%. Hang Seng penutupan kemarin menguat 1,28%. Street Times penutupan kemarin juga menguat 0,9%. Tampaknya pemirsa dengan informasi terbaru dari Amerika Serikat, justru data-data dari pembukaan Bursa Asia kembali berbalik arah menjadi melemah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pemirsa kami tampilkan kembali review dari penutupan IHSG yang juga kemarin rebound dan bertahan di teritori positif. Dimana melompat 1,12% atau 70 poin, posisi di 6.347. Adapun asing netbuy cukup signifikan dibandingkan dengan sehari sebelumnya mencapai 680 miliar rupiah, khususnya di pasar reguler. Terima kasih telah menonton!